Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys 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 welcome back to my channel Iwan Project ID Atau IPID Di video kali ini kita akan bahas tentang alur cerita Sinopsis, prediksi, bahkan analisa Dari miniseri love story the series Yang semakin hari semakin bikin deg-degan guys Sembelum itu jangan lupa like, like, komen, share, dan subscribe ya Jika memang kalian suka dengan video ini Tenang aja, semua itu gratis kok guys Free gak dipungut biaya speser pun Bantu channel ini berkembang ya Biar menjadi jauh lebih baik lagi dari sebelumnya Oke guys, langsung aja kita ke alur prediksinya Bisa dibilang episode kemarin adalah episode yang paling membahagiakan Buat Ken dan Modi Sekaligus juga paling menyedihkan Karena dilema pilihan antara keluarga atau kebahagiaan diri sendiri Antara cinta Dinda dan Bilantara Dan tentu saja Ken dan Modi Serta perasaan ramah ke Modi Semuanya terasa begitu rumit Ken dan Modi semakin dekat Benar-benar hampir tak bisa dibisahkan satu dengan yang lainnya Mereka berdua sangat bahagia Seakan-akan setelah episode bahagia ini Kita akan dibawa masuk ke episode-episode penuh tangis dan perhara Karena bisa jadi Rencana perdamaian yang mereka siapkan untuk Papa Arga dan Bilantara Itu tidak berakhir seperti yang Ken diharapkan Sungguh ironia guys Dua anak manusia yang saling mencintai satu sama lain Harus dipaksa mematikan cinta di dada mereka Hanya demi sebuah keegoisan dendam semata Cinta mungkinlah adalah perwujudan sebuah kebaikan dalam diri Sementara dendam mungkin merupakan wujud dari kebencian itu sendiri Dan kali ini dalam peperangan antara dendam dan cinta Baik Ken dan Modi Tidak tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya Semua kembali kepada orang tua mereka masing-masing Apakah kasih sayang mereka jauh lebih besar kepada anak mereka Atau dendam mereka yang jauh lebih besar daripada cinta kedua anak mereka Mimin hanya merasa guys Kebahagiaan yang diperlihatkan pada kita di episode kemarin Seakan-akan tanda bahwa akan dimulainya Kesedihan panjang antara Ken dan Modi Akibat permusuhan kedua orang tua mereka Disamping itu Tante Dinda pun sudah mengetahui tentang kebenaran antara Ken dan Modi Dimana Ken dan Modi benar-benar akan sulit bersatu Ketika tante Dinda bertemu dengan Modi di tempat Ken Tante Dinda sempat berkata Setidaknya untuk hari ini saja Kita tinggalkan siapa jati diri kita Yang sebenarnya Dan kita bebas untuk bahagia hari ini Jika kita sadari ini adalah perkataan seorang ibu Yang memiliki keinginan untuk kebahagiaannya Tapi sang ibu ini menyadari Kebahagiaan dirinya adalah sebuah kesedihan untuk anak tersayangnya Rama Hari itu semua berbahagia Tante Dinda Reza Om Irfan Papa Wilantara Bahkan Ken dan Modi Mereka semua bernyanyi Tapi baik tante Dinda maupun Modi menyadari Kebahagiaan itu untuk saat ini mungkin hanya sebatas mimpi Karena mereka harus berkorban untuk orang-orang yang mereka sayangi Setidaknya sampai orang-orang itu mengerti tentang perasaan mereka Dan ketika mereka terbangun dari mimpi itu mereka akan sadar Dimana Modi harus kembali menuruti mamanya Dan juga tante Dinda mungkin akan mengalah demi perasaan Rama kepada Modi Dan di episode kemarin tante Dinda pun menyadari bahwa Ken bukanlah seorang berandalan seperti yang dipicarakan oleh mama Anita Bagi Dinda Ken adalah anak baik yang sangat menyambut hangat dirinya dalam keluarganya Memang terjadi sebuah pergulatan besar di hati tante Dinda ini ya guys Sampai dia kebingungan apa yang harus dia pilih Kebahagiaan dirinya kah atau kebahagiaan anaknya Dimana kedua pilihan tersebut tetap saja akan menyakiti hati beberapa orang Tante Dinda bisa aja mempertahankan hubungannya dengan Wilant Tapi secara gak langsung dia akan menyakiti hati anaknya Rama Atau bisa saja dia melepaskan keinginannya Dan tetap mendukung perjodohan antara Modi dan Rama Tetapi dia pun akan menyakiti hati Ken dan Modi Sungguh dilema yang luar biasa Bahkan tante Dinda ini sempat menanyakan hal ini kepada mama Anita Manakah yang harus dipilih Kebahagiaan diri sendiri atau kebahagiaan anaknya Mama Anita pun gak bisa menjawab ya guys Karena mimin setuju dengan pendapat mama Anita Bahwa ketika orang tua bahagia dia juga ingin anaknya bahagia Dan di kasus ini kebahagiaan orang tua ternyata berlawanan dengan kebahagiaan sang anak Itulah yang dialami oleh mama Anita dan juga tante Dinda Untuk saat ini Dan semoga dengan melihat ketulusan cinta antara Ken dan Modi Tante Dinda akan mampu berpikir dengan jernih Bahwa tidak seharusnya cinta itu dipaksakan Karena sebuah ambisi orang tua Mungkin sang anak bisa menerimanya Tapi apakah sang anak akan bahagia nantinya Modi pun tidak akan bahagia dan begitu juga Rama Suatu saat akan menyadari bahwa Modi tidak pernah mencintainya sama sekali Dan tidak akan ada kebahagiaan yang mereka debatkan diantara keduanya Dan tentu saja kesedihan anak-anak mereka akan menjadi kesedihan orang tua mereka juga Dan dalam satu adegan kemarin juga diperlihatkan bahwa Dinda berkata Bahwa masa lalu yang buruk bisa menciptakan masa depan yang indah Jika kita perhatikan pernyataan ini Sepertinya ini adalah menggambarkan permusuhan antara Arga Dana dan Bilantara Dimana masa lalu mereka sudah menaruh dendam selama puluhan tahun Dan tidak menutup kemungkinan Masa lalu mereka akan membawa mereka ke masa depan yang jauh lebih indah Yaitu dengan bersatunya antara Ken dan Modi Sekaligus meredam dendam diantara keduanya Di antara keluarga ini Dan menurut pendapat Mimin Keputusan Tante Dinda sedikit banyak sudah ditunjukkan dalam beberapa kalimatnya Di antaranya saat dia berbicara dengan Bilantara Dia berkata akan membahagiakan Rama apapun caranya Di sini tanda-tanda menunjukkan bahwa dia siap melakukan apapun untuk kebahagiaan sang anak Yaitu Rama Bahkan termasuk menghempaskan kebahagiaan yang dia miliki sendiri bersama Bilantara Kemudian Tante Dinda juga berkata dalam hatinya Bahwa kebersamaannya dengan keluarga Wilantara rasanya seperti mimpi Karena dia sangat bahagia Tapi dia harus segera bangun dari mimpi itu Di sini Tante Dinda seakan-akan ingin berkata Bahwa dia harus meninggalkan Bilantara Membuang cintanya jauh-jauh demi kebahagiaan anaknya Rama Setidaknya itu yang bisa mimpi petik dari beberapa adegan dan perkataan dari Tante Dinda ya guys Dimana Tante Dinda ini Keputusannya mengerucut ke arah kebahagiaan Rama Tanpa memberikan Rama kesempatan untuk mengetahui kebenarannya Dan membiarkan Rama menentukan sikapnya sendiri Karena bisa jadi jika Rama mengetahui itu Dia akan mengerti dan lebih memilih kebahagiaan ibunya daripada dirinya sendiri Dan lagi pula Modi pun tidak pernah mencintainya Kesalahan dari Tante Dinda adalah ketidakjujurannya kepada anaknya sendiri Jadi menurut prediksi Mimin Kedatangan Tante Dinda ke rumah Bilantara Dan mengajak Bilantara untuk ngedate Kemungkinan besar tanda-tanda Akan mengutuskan hubungannya dengan Bilantara Dengan alasannya sendiri Itu semua dilakukan demi Rama anaknya Setidaknya itulah keputusan sementara Tante Dinda ini Tapi lagi-lagi itu hanya analisa dan prediksi ya guys Dan para penonton di rumah harus bersiap-siap Karena sebentar lagi rencana pertemuan antara Arga dan Bilantara akan terjadi Ada kemungkinan berhasil atau sebaliknya Dalam peperangan antara dendam dan cinta kali ini Entah siapa yang akan menjadi pemenangnya Karena jika Mimin boleh berteori Antara Arga Dana dan Bilantara Mungkin akan bisa berdamai dan melupakan dendam mereka Ketika anak-anak mereka sudah menunjukkan pengorbanan mereka masing-masing Dimana bisa jadi suatu hari nanti Ken mungkin berkorban untuk Arga Dana Sementara Maudi akan berkorban untuk Bilantara Yang akhirnya karena kebaikan Ken dan Maudi Perlahan dendam kesumat itu akan hilang selamanya dalam dada Dan oke guys Itu tadi analisa dari Mimin berdasarkan episode kemarin Sebaiknya penonton bersiap-siap ya Banyakin tisunya Karena setelah episode kebahagiaan yang luar biasa itu Tentu saja sutradara pasti akan memberikan peraharaan dan kesedihan yang luar biasa juga Yang nantinya setelah kesedihan itu selesai Berarti ending dari love story the series ini sudah terlihat Sekian dari Mimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh